Nanti setiap rumus itu, saya sudah bilang ya, saya isah, memiliki ciri-ciri. Rumus ini punya ciri-ciri, rumus ini punya ciri-ciri. Ciri-ciri dalam bahasa Inggris itu disebutnya sebagai time signal. Simbol present, time signal-nya ini. Kita lihat, kita cek. Kadang suka ada di depan, ada di belakang, ada yang di tengah. Contohnya kata everyday. Artinya apa? Oke, sudah tahu ya. Everyday itu artinya setiap hari. Berarti kalau every week, every month, every year. Nah, namanya aja simple present. Untuk suatu kegiatan yang diulang-ulang. Makanya ada kata setiap. Diulangnya kapan? Oh, setiap hari. Oh, seminggu sekali. Oh, sebulan sekali. Ada in dan on. In itu biasanya artinya di. Ya, sekarang in dan on di time signal artinya adalah setiap. Kalau in, wajib ketemu nama bulan. Kalau on, wajib ketemu nama hari. Dan ini nggak boleh ketuker. Contohnya tadi, in December. In March. Ketemu nama bulan. On Monday. On Saturday. Jangan sampai in Monday. Itu nggak boleh. Kemudian ini nih. Kita artikan dulu. Usually artinya apa? Biasanya. Biasanya. Kalau always, selalu. Often, sering. Seldom? Jarang. Kan meskipun jarang, tapi tetap dilakukan. Ya, biasanya tiga kali sehari sekarang satu kali itu jarang. Tapi masih dilakuin. Nah, khusus untuk usually, always, often, seldom. Letaknya. Di mana? Wajib diletakkan after subject. Ya, kalau everyday, every week, every month, atau in July, on Sunday, itu dia boleh di awal atau di akhir. Nah, kalau ini nggak boleh. Dia harus after subject. Contohnya gini. I usually, saya biasanya, I usually eat. Saya biasanya makan. Makan apa? Nah, tergantung. Intinya, usually, always, often, seldom, after subject. Ini, once. Once itu artinya satu kali. Twice artinya dua kali. Three times artinya tiga kali. Nah, setelah tiga kesananya tinggal nampain times, 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 10 kali, 10 times, 100 kali, 100 times, berkali-kali, many times, dan gitu.